Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami berharap semua baik dan terus berdoa buat kita semua khususnya saat kita menghadapi pandemi coronavirus ini. Saya dulu ingat waktu tinggal di Indonesia sering sekali kalau kami jalan-jalan dengan teman-teman, kelihatan orang-orang di kamar hotel mereka nggak tidur. Mengapa? Karena saya melihat lampu itu nyala terang sepanjang malam. Lalu saya kira, waduh mereka nggak mau tidur. Mereka senang sekali karena jalan-jalan. Lalu karena jalan-jalan, karena menginap di hotel, nggak mau tidur. Kalau udah bangun pagi, mereka kelihatan segar, fresh, siap. Jalan-jalan lagi, lho saya tanya, kok kamu nggak tidur tadi malam? Nah, mereka kaget. Oh, maaf Pak, kami tidur. Tidur agak sore karena capek dari perjalanan. Tapi, kok bagaimana bisa tidur? Itu lampu nyala sepanjang malam. Oh ya, Pak, maaf. Malu ya. Saya takut. Kenapa takut? Ya, karena nggak suka tidur kalau gelap. Hah? You bisa tidur kalau terang sepanjang malam? Oh ya, udah biasa, Pak. Biasa karena kalau gelap sekali, saya takut. Waduh, gimana kalau di Indos? Terang sekali listrik mati, ya. Kalau listrik mati, manfaat mungkin, mungkin kalau nggak tengah malam, banyak orang keluar, ya. Lalu bisa ngobrol di pinggir jalan atau di gang di kampung. Kalau lagi agak sore, agak malam, dan listrik mati, pasti orang keluar dan ngobrol, ngopi bersama. Tapi kalau tengah malam, mudah-mudahan tidur. Kalau tengah malam dan listrik mati, waduh, sulit tidur juga karena kipas mati. Kalau kipas mati, nyamuk menang. Aduh, gimana, ya. Lalu, pada dasarnya, kalau gelap, kita nggak begitu suka. Nah, kalau gelap, kecuali kalau tidur, nggak ada manfaat yang besar. Kalau gelap, nah, kita akan terus melihat nama yang Isa gunakan. Dia masih menggunakan nama I.M. Ya, saya adalah, aku adalah, yang ada maksudnya dengan dia menjadi Mesias. Dia Allah. Karena itu dari nama Yahweh, ya. Aku adalah aku. Nah, kalau Yesus menggunakan nama itu, dia selalu menambah sebuah gambar dengan nama itu. Dan kita akan melihat nama baru pada hari ini. Yaitu saat Yesus mengatakan, dia lah terang dunia. Nah, pasti ada hubungan dengan perjanjian lama dengan nama Yahweh dan I.M. Aku adalah aku. Tetapi dengan terang juga ada hubungan dengan perjanjian lama. Karena sering sekali Allah disebut sebagai terang. Terang dunia dan sebagainya. Di Masmur 27, ayat pertama, berbunyi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Lalu, kalau ada gambar terang atau gelap, keterangan, kegelapan, sering sekali pihak terang itu Allah. Pihak gelap itu tanpa Allah atau jauh dari Allah atau iblis atau dosa. Lalu, Yesus menggunakan keduduannya I.M., Yahweh, aku adalah dengan terang itu yang kita melihat di perjanjian lama sering menjadi gambar bagi Allah sendiri juga. Nah, di Yohanes 8, ada tujuh kali, Yesus menggunakan I.M., aku adalah dengan sebuah gambar. Nah, melalui ini kita dapat melihat maksudnya Yesus dengan terang ini supaya kita bisa melihat dan juga supaya kita dipimpin di dalam kehidupan ini supaya kita bisa mengambil jalan yang benar. Nah, di Yohanes 8, ayat 12, Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, bareng siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu, kita tidak jalan di dalam kegelapan karena pasti jatuh, karena nggak bisa melihat. Nah, kalau saya pernah ke Kupang, ke desa teman saya, itu desa paling jauh di hutan. Nah, kami tiba di sana tengah malam. Tidak ada, ada asfalt itu turun dari, dari bis atau truk itu. Itu harus jalan kaki melalui hutan. Udah gelap, kami nggak tahu jalan. Aduh, sulit melihat tanah-tanah itu. Setiap orang di dalam kelompok kami jatuh, karena nggak bisa melihat. Nah, setelah orang-orang dari desa itu yang menjemput kami, mereka keluar dari desa ke pinggir jalan itu, dan mereka menjadi guide, dan mereka membawa kami ke desa. Mereka keluarkan hape, dan mereka nyalakan lampu di hape aja, dan mereka coba pegang hape saat kami jalan di hutan, supaya nggak jatuh. Nah, mereka nggak jatuh. Kami semuanya jatuh. Minimal sekali. Karena nggak bisa melihat. Nah, salah satu alasan isa menjadi terang dunia bagi kita, dia ingin memimpin kita dalam cara hidup yang benar. Supaya saat kita nggak bisa melihat jalan yang benar, dia menjadi jalan yang benar. Dia ingin kita mengalami kehidupan yang merdeka. Nah, kalau kita hidup dengan merdeka, berarti kita hidup dalam keterangan dia. Yang menarik juga bagi kita, kalau kita melihat perikub sebelum ayat ini, itu ada pengalaman. Ada seorang perempuan yang berbuat zina. Nah, semua orang versi, orang ahli-ahli Taurat, mereka membawa seorang perempuan ini kepada isa. Dan mereka tanya, gimana dengan seorang perempuan ini yang berbuat zina? Seharusnya, dia dilempari batu. Dia harus dibunuh karena dia berdosa. Dan karena dia salah, ada hukuman. Hukuman menurut Taurat itu, dilempari batu, dan dia meninggal. Tapi Yesus mengatakan, ya, siapa saja yang gak pernah berdosa, silakan melemparkan batu itu. Nah, karena semuanya berdosa, tidak ada yang melempari batu itu. Tetapi, maksudnya Yesus, kita semua berdosa. Kita semua di dalam kegelapan. Nah, setelah semua orang itu pergi, semua bapak-bapak itu pergi, semua ahli-ahli Taurat, dan versi-versi pergi, tinggal Yesus dengan orang perempuan ini. Nah, Yesus mengatakan, pergi, tapi meninggalkan gaya hidupmu. Meninggalkan gaya hidupmu, yang you berbuat zina dengan laki-laki. Lalu, itu jalan benar, jalan keterangan. Nah, setelah Yesus sudah melindungi seorang perempuan ini, Yesus sudah menjaga seorang perempuan ini, Yesus mengarahkan dia ke kehidupan yang benar, jalan yang benar. Dia mengidentifikasikan, dia menjelaskan dirinya sebagai keterangan dunia ini. Itu maksudnya, kalau ada cara yang hidup yang benar, itu seperti kita berjalan di dalam terang. Kalau gelap, kita nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Itu sebabnya di Indonesia, kalau tinggal, apalagi kalau tinggal di kampung atau di desa, pasti kita membeli lilin. Harus ada lilin. Kenapa? Kalau di Amerika, jarang sekali ada lilin. Cuma menggunakan lilin kalau ada ulang tahun. Sering sekali nggak ada lilin. Harus mencari minta dari teman-teman kalau ada lilin. Karena kalau mau merayakan ulang tahun, ada kue untuk anak-anak, pasti mau lilin. Nah, kalau kami tiba di Indonesia, ada tetangga, tanya, kok pasti ada lilin? Wah, saya kira karena mungkin ulang tahun anak dia. Dan ada kue, tapi dia nggak punya lilin. Aduh, Pak, maaf, saya nggak punya lilin. Itu lagi ulang tahun siapa? Hah? Dia bingung. Ulang tahun siapa, Pak Steve? Ya, karena Bapak minta untuk lilin. Kok kenapa Bapak mau lilin? Bukan, saya punya lilin. Saya tanya kalau Pak Steve punya lilin. Oh ya, kenapa, Pak? Saya nggak punya. Karena kalau listrik mati, you perlu lilin. Oh, kenapa, Pak? Listrik sering mati? Oh ya, ini Indonesia lah. Oh, lalu saya perlu lilin. Ah, nggak. Saya punya banyak, Pak. Pak Steve, ambil aja. Waduh, satu-dua minggu lagi, listrik mati. Aduh, ada lilin. Nyala lilin, bisa melihat karena ada keterangan dari lilin, ada sinar. Aduh, dihibur. Karena nggak di dalam kegelapan. Kalau Isa datang menjadi Mesias bagi seluruh dunia, kita harus dihibur karena tidak di dalam kegelapan lagi. Itu maksudnya dari Yesus. Dia adalah terang dunia. Bareng siapa yang mengikut dia, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan mereka akan mempunyai terang hidup. Oleh karena Isa sendiri, kita bisa mendapatkan terang dalam kehidupan ini. keselamatan, pengampunan, dan juga petunjuk untuk jalan yang benar. Tinggal kita membeli kalau kita mau mengikuti jalan yang benar itu. Kalau kita mengikuti, pasti kita akan mengikuti Yesus sendiri. Allah memberkati. Amin. Amin.